Anda menyaksikan news update menjadi viral di sejumlah media dan media sosial Kapolri beri klarifikasi terkait niatnya untuk pensiun dini. Menurutnya niat untuk pensiun dini tidak dilakukan untuk saat ini. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebutkan jika dirinya tidak akan menghabiskan masa kerjanya sebagai Kapolri hingga 2022 mendatang. Pertanyaan terkait pensiun dini muncul saat Kapolri diwawancara dengan salah satu media. Kapolri menambahkan ada dua alasan terkait pensiun dini dirinya yaitu ingin mengambil haknya agar tidak terlalu sibuk dengan profesi pekerjaannya dan regenerasi kepemimpinan pada tubuh Polri. Menurutnya tidak bagus bagi institusi Polri nantinya jika dirinya tetap aktif hingga 2022 mendatang menjadi Kapolri. Dan karena saya cukup-cukup berumah yang lama sekolah dan tinggal di luar negeri, saya melihat seperti di Singapura, di Inggris, di Amerika, Australia, earning retirement. Terima kasih telah menonton!